Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ado Ferizalva Di video kali ini Aku akan membahas salah satu unsur budaya Yang ada di daerah tempat tinggalku Yaitu Bogor Hari ini Aku akan membahas unsur kesenian Kesenian adalah salah satu Unsur budaya Kesenian seringkali diartikan Sebagai sarana Untuk mengekspresikan Keindahan yang dimiliki Manusia, selain itu Kesenian juga erat kaitannya Dengan identitas suatu daerah Kita patut berbangga Bahwa kita tinggal di Indonesia Indonesia yang terbentang Dari Sabang sampai Merauke ini Memiliki cukup banyak Kesenian dari berbagai daerah Tidak terkecuali Kesenian asli dari kota Bogor Atau Bogor Membicara tentang Bogor Kesenian asli juga turut menjadi Daya tarik tersendiri Bagi para wisatawan Kesenian sendiri Memiliki berbagai macam Bentuk Seperti suara Gerak Tutur Dan lain-lain Di bawah Di video kali ini Aku akan menjelaskan Lima kesenian asli Dari kota Bogor Yang sangat unik Untuk kalian semua So Check to this video Yang pertama yaitu Wayang Wayang tidak hanya dimiliki oleh Daerah Jawa Tengah Ataupun Jawa Timur Saja Tapi di Jawa Barat pun Khususnya di Bogor Juga memiliki Wayang Kesenian asli Bogor Ini terbuat dari Bambu yang dibersihkan Dan dibentuk Penyerupai Suatu karakter tokoh Wayang bambu Juga dimainkan Oleh seorang Daerah Dan diiringi oleh Lagu kesenian Kasenda Berbeda dengan Perwayangan lainnya Yang mengambil cerita Dari Cerita Mahabharata Wayang bambu ini Dibawakan dengan Cerita sehari-hari Yang menggambarkan Kehidupan Masyarakat Khususnya Warga Bogor Pada acara Pegelaran seni Wayang bambu Sering Dibawakan Dalam Bahasa Daerah Bogor Yaitu Bahasa Sunda Agar lebih dekat Dengan warga Dan menghibur Lalu selanjutnya Ada kesenian Asli Bogor Yang salah satu Ini mungkin Jarang Diketahui Atau didengar Oleh masyarakat Yaitu Rengkok Katong Rengkok Katong termasuk Salah satu Kesenian asli Yang sudah jarang Diadakan Kesenian ini Merupakan Bentuk Pupacara Yang diadakan Oleh para petani Untuk menghantarkan Hasil panen Dari sawah Ke lumbung Rengkok Adalah Alat pemukul Untuk digunakan Untuk membawa padi Sedangkan Hatong Adalah Alat Musik Tiup Yang terbuat Dari bambu Timing Ritual kesenian ini Dulu sering diadakan Karena Masyarakat Masih percaya Akan terhindarnya Dari pasca Bencana Panen Jika memberikan Ucapan Rasa syukur Oke Untuk Unsur Gunanya Yang satu ini Bergerak Dalam Kesenian Tutur Salah satunya Adalah Kesenian Asli Suku Sunda Yang disebut Pantun Beton Namun Pantun Disini Adalah Istilah Yang digunakan Untuk Menggambarkan Kesenian Ini Patun Beton Ini Lebih mirip Pertunjukan Sinden Wayang Dalam Kesenian Jawa Tengah Dan Dengan Diiringi Musik Kecapi Dan Suling Beton Adalah Sebutan Untuk Seperangkat Alat Musik Yang digunakan Seperti Kecapi Saron Biola Kendang Dan Gong Lalu Kesenian Selanjutnya Ada Tarian Ketuk Pilihan Adalah Salah Kesenian Asli Bonggor Jawa Barat Tarian Ini Sering Ditampilkan Sebagai Hiburan Di Berbagai Macam Acara Termasuk Pernikahan Biasanya Penari Diiringi Oleh Beberapa Alat Musik Seperti Bonang Daba Kendang Besar Kendang Kecing Dan Goong Uniknya Tarian Ketuk Tilu Memiliki Keciri Khas Gerakan Yang Mirip Dengan Silat Kembang Gerakannya Menggambarkan Kehidupan Masyarakat Pada Umumnya Yang Kuat Gem Buta Gem Romantis Romantis Histori Lincah Akrab Dan Penuh Perjuangan Nah Terakhir Salah Satu Bentuk Kesenian Asli Bogor Dalam Bentuk Gerak Yaitu Tari Mojang Priangan Tari Ini Adalah Tari Pergaulan Yang Berasal Dari Daerah Bogor Jawa Barat Tari Mojang Priangan Ini Biasanya Diperankan Oleh Sekitar 6-8 Orang Tarian Ini Tidak Dimainkan Secara Berpasangan Melainkan Hanya Untuk Remaja Perempuan Yang Menggunakan Pakaian Tradisional Khas Sunda Yaitu Pakaian Kebaya Tari Mojang Priangan Ini Menceritakan Tentang Kesederhanaan Seorang Gadis Yang Tidak Hanya Cantik Secara Fisik Tetapi Juga Cantik Secara Hatinya Mojang Adalah Perempuan Yang Belum Menikah Sedangkan Untuk Arti Priangan Adalah Salah Satu Daerah Di Jawa Barat Sekian Video Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh